Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi berjumpa di channel youtube kisip tutorial jadi untuk teman-teman di video kali ini saya ingin berbagi pengetahuan bagaimana cara merawat AC agar tetap dingin dan tahan lama untuk tips yang pertama yaitu teman-teman harus rutin membersihkan filter AC jika teman-teman merasa udara yang keluar dari AC sudah tidak sedingin biasanya itu dikarenakan filter AC yang ada di rumah kita itu sudah kotor jadi untuk mengatasinya teman-teman bisa membersihkan filter ACnya secara rutin minimal 1 atau 2 kali dalam sebulan jadi penyebab AC tidak dingin yang pertama yaitu debu yang menumpuk pada filter dapat menghalangi aliran udara yang dapat menyebabkan fungsi AC terganggu dan cepat dosa itu tips yang pertama cara merawat AC untuk tips yang kedua yaitu jangan mengatur suhu di bawah 22 derajat celcius untuk lebih maksimalnya sebaiknya teman-teman jangan sering mengatur suhu AC di bawah 22 derajat karena pemakaian di bawah 22 derajat celcius dapat membuat mesin AC cepat panas jadi jika teman-teman ingin ACnya tetap awet teman-teman usahakan jangan sering menggunakan suhu di bawah 22 derajat celcius itu untuk tips yang kedua untuk tips yang ketiga teman-teman yaitu rutin membersihkan kumparan kondensor AC jadi cara merawat AC agar tetap awet yaitu selain membersihkan filter teman-teman juga perlu membersihkan kondensor secara bertala karena kumparan kondensor AC juga perlu diperhatikan kebersihannya setiap tahun sebab debu yang kerap kali menumpuk di bagian ini itu mengurangi kemampuan kondensor untuk menyerap panas jadi setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali maksimalnya teman-teman harus membersihkan kumparan ini itu tips yang ketiga cara merawat AC untuk tips yang keempat teman-teman yaitu servis AC secara bertala dan mungkin ini adalah salah satu hal yang agak sulit kita kerjakan sendiri dan biasanya kita memanggil tukang servis AC jadi sebaiknya teman-teman harus melakukan pencucian AC secara rutin selama 3 bulan sekali jadi sambil mencuci AC teman-teman juga bisa meminta tukang cuci AC untuk memeriksa preon apakah preonnya sudah kosong perlu diisi kembali atau mungkin ada kebocoran jadi teman-teman jika melakukan pencucian AC teman-teman bisa minta tolong kepada teknisinya untuk melakukan pengecekan terhadap pipa kompresor atau bagian-bagian yang lain yang memungkinkan ada kebocoran itu tips keempat cara merawat AC teman-teman untuk tips yang kelima yaitu teman-teman harus rutin menggunakan timer pada AC jadi jika menggunakan timer ini maka AC ini akan mati sesuai dengan waktu yang kita setel secara otomatis dan fungsi dari timer ini yaitu untuk mengatur waktu mati dan nyalanya AC secara otomatis teman-teman sekian tips dan saran dari kisah tutorial semoga ini dapat bermanfaat dan membantu dan sampai jumpa pada video-video berikutnya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya